selamat menikmati disini dimimpiin kita harus tiga kali baru kamu pulang pencet seperti itu tapi kalau cuma mimpi satu kali kamu jangan dulu pulang dua kali misalkan kita ketiduran lagi mimpi ya kan mimpi dikasih uang misalkan itu jangan dulu pulang tiga kali mimpi kita dikasih uang baru kita pulang selamat menikmati sobat SPD CK Ngoteng pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari Sukabumi yang bernama Mas Doni Mas Doni ini akan berkisah dimana Mas Doni pernah melakukan ritual pesukian nipik atau pesukian monyet kita sambut narasumber kita Assalamualaikum Mas Doni Waalaikumsalam 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 gimana kabarnya Mas Alhamdulillah baik kamu Alhamdulillah ngomong-ngomong kegiatan di rumah ngapain Mas sehari-hari ya untuk selama ini saya masih apa nganggur itu awal ceritanya gimana Mas tahun-tahun berapa katanya Mas ini pernah melakukan ritual pesukian nipik ya itu dimana tempatnya itu untuk posisi itu ada di Kabupaten Lebak posisinya ada di Bayah Bayah potokannya di Warung Lame Warung Lame nah untuk awal pisahnya itu di tahun 2007 tahun 2007 tahun 2007 saya itu posisi ada di apa namanya di rumah Neme ya yang ada di Kabupaten Lebak nah kebetulan di sana itu area lingkupnya kerja apa koperasi banggiling kalau bisa disibu tren-trenir ya karena saya nganggur waktu itu saya diajak sama saudara untuk kerja koperasi itu di Pelebuhan Ratu Pelebuhan Ratu saya ikut di sana mungkin ada sekitar setahunan saya di sana ikut apa kerja koperasi sama saudara itu enggak lama saya pengen buka sendiri pengen buka sendiri akhirnya saya dipinjamkan modal sama saudara saya berjalan lah berapa bulan lah di sana saya buka usaha sendiri itu koperasi itu saya pinjam-pinjam sama sama apa namanya konsumen-konsumen saya bukan naik malah turun usaha saya itu jadi bisa disebut bangkrut bangkrut saya pulang lagi ke nenek itu yang ada di masih daerah Bayan yang sama nenek kebetulan bilang kayak gini sama saya mungkin gak sengaja apa-apa sama saya bilang coba nih kakek apa dikasih uang sekarang sama saya bilang seperti itu saya penasaran maksudnya apa nek iya kakek kita kan ada di pejajaran dimana nek itu yang ada daerah gunung curi saya nama penasaran lagi gunung curi gimana itu yang ada di warung lame ya kan di deket apa daerah Bayan oh karena saya penasaran kan ingin tahu gitu saya datang ke saudara saya yang ada di sisi ilutik saya ngobrol ke sana datang ke sana saya ngobrol bersama apa saudara saya dia bilang seperti ini sama saya dari kita gak ada turunan mungkin menolak ya biar saya itu gak terjermus itu karena saya nekat pengen tahu yaudah saya kasih tau aja konsennya dimana namanya siapa saya dikasih tau lah sama beliau ini nama pencengnya ini posisinya di sini ini saya jalan ekojek jalan jantriin sama ojek itu ke daerah warung lame saya di warung dulu minum situ dapat berapa menit saya ke rumah puncen itu rumah puncen saya datangnya tuh disana banyak tamu juga banyak tamu kamu kan saya nunggu di depan tuh beberapa menit tamu udah pada pulang saya alhamdulillah diterima sama penceng masuk ngobrol ya kan itu pertama datang saya gak langsung beritual jadi kita pengen tahu dulu ya kan ada biaya ada biaya jadi bisa disebut buat nahar mungkin ya karena kan ada kayak buat sesajen gitu kan ada biaya akhirnya saya ke balik lagi ke sukabumi sukabumi karena ada motor saya jual buat biaya waktu itu saya dipinta 1 juta setengah motor saya jual tuh sekitar 2 jutaan motor saya jual beberapa hari saya datang lagi ke kuncen saya kasih lah uang 1 juta setengah itu ke kuncen saya kan buat ritual cuma karena saya awam disana saya gak dikasih tahu kalau ada kiri kanan karena saya pertama terjun ke dunia seperti itu saya kasih kasih uang ke kuncen ini 1 juta setengah ya kan nafas maghrib apa itu uang itu buat saya beli kambi terus apple jean itu persyaratan seperti itu nah maghrib habis maghrib itu kayak semacam riungan jadi orang sekitar itu riungan gitu saya juga ikut disitu sama kuncen juga selamatkan lah ya selamatkan mungkin selamatkan mungkin kita makan makan juga disitu nah habis maghrib kita berangkat jantren ke gunung gawi nih sama kuncen berdua saya sama kuncen berdua mungkin jarak kita adalah 5 kilo mungkin dari kita make water jalan kaki dimangkir jalan setapak jalan setapak nah aksesnya ini apa namanya jalan setapak susah ada apa namanya kali juga jangan sebutnya kali apa mungkin gombong air dari Bogor itu kan disitu gombong lumayan apa namanya bisa jalan dari rumah kuncen itu ada kali lumayan lebar juga posisi air waktu itu lagi naik lagi naik lagi naik karena saya sama kuncen gak tau punya ilmu awet kuncen itu jadi air gede juga lagi lah air itu bisa bareng sama kuncen itu jadi emang basah-basahan kita kan turun ke situ kita sama kuncen kayak punya punya pegangan punya ilmu apunya apa saya pernah tau kalau orang kayak biasa orang saya mungkin gak kebawa harus wali ya kan kalau punya itu basah-basah kita nyeberang naik nyeberang alhamdulillah naik ke gunung tapi itu bukan gunung bukan gunung kita naik saya datang ke sana itu disana itu bukan gua posisi batu batu gede juga panjang gitu kan cuma ada cikong gini cikong gini katang sana saya kaget ya kan diri ya udah penceng ayo ya kan lihat kirikan itu banyak orang batunya itu panjang ya kan tinggi-tinggi panjang juga banyak orang sampai di ini batu ini disini ada disini ada lagi banyak orang ritual juga banyak banyak bukan saya aja saya pikirkan cuma sendiri gitu kan banyak saya sama puncan tuh ditipin di apa namanya kayak sempat-sempatut tapi ada bulong puncan ditipin situ sama puncan saya duduk di sampingnya puncan baca mantra tau mantra juga itu bakar apal jin kan nah habis selesai itu puncan bilang sama saya kalau misalkan kamu disini dimimpiin itu harus tiga kali baru kamu pulang puncan seperti itu tapi kalau cuma mimpi satu kali kamu jangan dulu pulang dua kali misalkan kita ketiduran lagi mimpi ya kan mimpi dikasih uang misalkan itu jangan dulu pulang tiga kali mimpi kita dikasih uang baru kita pulang apapunnya seperti itu sama saya oh iya sama kuncan bilang seperti itu eh saya mirip itu kan itu gak takut gak takutnya kenapa banyak yang berdual banyak yang berdual cuma disana pas selagi saya disana sekiranya hampir dua mingguan itu gak boleh kayak semacam puasa apa puasa lah gak boleh ngobrol ngobrol-ngobrol sama apa sana kan banyak yang berdual jadi gak boleh ngobrol gitu gak boleh ngomong juga puasa puasa aja puasa puasa bicara mungkin gak boleh ritual disana mungkin di hari ke tiga belas hari ke tiga belas tiba-tiba pas saya lagi mulir itu kayak semacam apa namanya ada cahaya putih dari apa namanya atas itu cahaya kayak cahaya lampu putih gitu kan saya itu ngasih uang apa satu koper satu koper rumah ada syaratnya kemarin syaratnya itu syaratnya waktu itu kedua orang tua saya cuma oke itu ibu saya kenapa ibu saya mungkin oke karena saya posisi belum nikah masih gelajang ibu jangan kemungkinan kalau udah nikah biasanya kemungkinan yang saya tahu ini sekarang-sekarang ini biasa dari istri apa anak itu orang tua saya sakit saya sakitnya apa saya pikir gak ada kiri-kanannya gitu ada kiri-kanannya saya gak saya gak ambil karena iya gimana orang tua saya harus dikorbankan gak gak mungkin yang kedua saya belum punya bubannya belum nikah apa yang saya bilang aja saya waktu itu gak saya ambil gak saya ambil intinya gitu kalau mungkin kalau saya ambil saya dikasih uang satu koper itu cuma Rp50.000 semua gak ada Rp150.000 semua itu mas waktu itu masih lancang ya masih lancang gak punya beban iya kenapa kok sampai melakukan ritual itu karena posisi ada hutang saya ada hutang yang tadi saya bilang saya kerja jadi apa namanya operasi ini jadi buat kedua orang saya ada punya apa beban hutang saya buat cari-cari pesudian seperti itu cuma salahnya saya kemarin sebelum saya ritual ini saya gak nanya sama pencen ada kiri-kanannya itu aja maksudnya kiri-kanan gimana ada jumlah apa enggak itu aja mungkin kalau kalau saya nanya mungkin ada jumlahnya mungkin saya mikir-mikir mikir-mikir dulu kali itu itu disana sampai 20 hari 20 malam ya sana sekitar dua minggu dua minggu itu melakukan puasa 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 gak makan yang apa namanya bernyawa itu cuma membuka roti air putih saya kalau itu beli dari warung dekat kuncin itu jadi warung mak puasa bicara ya sama puasa bicara kita kan banyak yang ritual juga itu banyak yang ritual di sana enggak boleh itu puasa bicara sama puasa ya puasa seperti biasa kegiatannya setiap malam gimana malam pertama malam kedua itu gimana itu apa namanya ngurit aja sholat juga boleh sholat disitu boleh sholat 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 juga apa dekat sungai ya yang tadi sebelum ini dari rumah kuncin ya dari rumah kuncin itu ada sungai dulu sungai ya kalau air hujan turun sih itu airnya kotor kalau enggak hujan airnya bening cuma habis habis dekat sungai juga itu naik ke atas itu ada semacam apa mata air mata air mungkin dibikin khusus buat apa orang-orang yang keselian ini soalnya kalau pas air naik dengan ritual itu kita mau mandinya kesitu mau ngambil air sore bisa mandi disitu terus setiap ritual itu jam berapa sorenya atau flipkas bebas bis maghrib tapi tempatnya enggak boleh pindah-pindah ya enggak boleh disitu aja jadi kalau kita emang dititipinya disini misalkan kan kuncin mau dimana kita nanya dulu tapi kalau misalkan pertama dititipinnya itu itu di batu yang bolong itu kalau kuncin mau pertama ditipin sama apa mungkin yang punya ini kali yang penunggu itu itu di tempat ada batu ada bolong itu itu waktu malam pertama ketua sampai dua pulas tidak pernah ketemu apa-apa ya enggak ada enggak apa-apa cuma ada mimpi doang satu kali mimpinya gimana mimpi itu di kasih uang satu proper itu uang 50 ribu satu kali doang terus malam yang ke-13 itu langsung didatangin langsung datangin apa namanya saya putri itu putri tapi kelihatan wujudnya iya cantiknya minta ampun gimana wujudnya si sosok putri kayak iya sih posisinya sama kayak kita cantik cuma biru-biru ini kayak gambaran kayak putri apa namanya ratu kindu gambarannya seperti itu terus pertama kali dia ngomong gimana pertama ya ada keperluan apa sampai datang ke sini pakai bahasa apa dia bahasa bahasa kita bahasa apa namanya sungguh bahasa Indonesia bahasa Indonesia keperluan apa karena kan bukan orang Jawa mungkin saya ada keperluan apa datang ke sini pengen apa namanya berubah nasib dengan banyak uang ini dikasih uang satu satu koper senang banget ya kan itu koper apa peti koper itu kopernya gimana wujudnya warnanya koper itu posisinya apa namanya hitam 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 tapi hitam agak agak apa namanya bukan agak agak bersih gitu agak agak gusam cuma 50 ribuan semua dikuka emang koper itu ini buka ini kepukar itu 50 ribuan semua gak ada seratusan 50 ribu yang yang apa namanya sebelumnya itu sekarang yang terbarunya ini sebelumnya itu masih pada baru-baru pada baru-baru tadi cuma ada syaratnya dia ngomong gimana Pak Pak ini uangnya ya cuma ada syaratnya syaratnya apa putri itu tadi minta orang orang tua saya saya kaget juga nyesek lah gitu saya enggak enggak jadi enggak jadi enggak lama enggak enggak ilang enggak sampai pagi pagi saya balik ke kuncen ke kuncen saya ceritain semua ke kuncen kuncen kayaknya marah kuncen kayaknya marah dari mukanya udah kelihatan lah muka enggak suka gitu kalau kayak gini kenapa kamu nyari-nyari seperti ini ya kan ya saya enggak tahu kalau ada kiri-kanannya gitu kan mungkin kalau kemarin apa bapak pun cerita misalkan ada kiri-kiri saya pikir-pikir dulu kan saya belain siapa ya kan kita nikah belum cuma sekitar punya hutang doang pengen kebayar hutang terima kasih mas Tony atas waktunya sudah jauh-jauh dari sukabumi ke banyi-bangi pengurma ingin mengisahkan kisahnya yang pernah makan ritual pesukian termasuk itu pesukian apa mas kalau katanya kuncen itu mas itu ngipri monyet ngipri monyet ya masalah kalau banyak maaf ya monyet itu banyak disitu pada turun kita itu banyak banyak monyet ikri monyet di situ sekarang mungkin masih juga cuma yang maaf ya banyak berhasil banyak yang berhasil banyak yang berhasil tapi ada tumbal ya ya banyak yang berhasil itu maaf ya dari cianjur yang sana itu tapi masuk kemahaku disana kan banyak temen-temennya itu orang yang melakukan itu banyak juga yang berhasil enggak pernah tahu pernah lihat banyak yang berhasil banyak juga itu kalau ya soalnya gini tergantung rezekinya tergantung rezeki mungkin putri kita datang ke sana ritual habis matrips itu apa ngelirip itu kalau rezekinya kita bagus perkiraan malam itu didateng udah pulang lagi langsung bisa dibawa uangnya disitu apa enggak jadi dia apa namanya dianterin tiba-tiba ada di rumah jadi apa yang ketuk-ketuk pintu dikasih seperti itu seperti itu tidak dibawa disitulah diantar di rumahnya instan kalau itu kan instan itu enggak masalah ya itulah sobat dari kisah mas tahun ini kita bisa mengambil ikmah apa pelajaran ya mas tani ya ya pengodaya kita dari tim SPD Sikangodeng banyak ucapan terima kasih kita mau pamit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam す pair desi mamah dan men jalan pagi licht jalan 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 jalan